Melihat mereka pergi, Hong Yi menghela nafas panjang, dan Hong San berbisik di sampingnya, kakak perempuan, tuan kita tampaknya sangat tidak biasa. Ketika dia baru saja menerobos. Titik-titik petik dua, oke, jangan banyak bicara. Semuanya, jangan penasaran dengan kemampuan tuan. Kita harus berkultivasi dengan baik, memperkuat diri, dan berusaha untuk menjadi bantuan tuan di masa depan. Tuan menyelamatkan kita dari air dan api, memberi kami kehidupan yang stabil, kami hanya memiliki pembalasan pada orang ini. Ya, gadis-gadis rubah merah menjawab bersama dan berjalan menuju pohon emas, bersiap untuk memulai pelatihan. Kembali ke Akademi Penebusan, Tang San jelas tidak punya waktu untuk kembali bekerja hari ini, jadi dia kembali ke kamarnya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Ranah telah menembus ke peringkat ketujuh, dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mempersiapkan terobosannya ke peringkat dewa di masa depan. Begitu dia menjadi dewa di pesawat ini, banyak hal akan menjadi berbeda. Namun di sisi lain, langkah tersulit baginya juga adalah terobosan menjadi dewa. Mata rubah dapat menutupi auranya sampai batas tertentu, membuatnya merasa seperti bagian dari dunia ini. Namun, ketika dia menerobos untuk menjadi dewa dan tingkat hidupnya berubah, identitasnya sebagai orang asing tidak bisa lagi disembunyikan. Bagaimanapun, dia datang dengan sedikit kesadaran ilahi itu, dan dia benar-benar dapat berintegrasi ke dunia ini kecuali dia melepaskan kesadaran ilahi. Namun, jika dia melepaskan akal sehatnya, dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi, dia juga tidak akan bisa menemukan pasangan dan keluarga aslinya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, ia harus menjaga kesadaran spiritualnya, dan ia hanya dapat berkultivasi dan memulihkan diri sesuai fitnah aslinya. Melalui pemahaman tentang alam ini, ia juga dapat merasakan bahwa keberadaan tingkat tertinggi dari alam ini tidak dapat mencapai tingkat yang dulu. Namun, begitu dia menerobos untuk menjadi dewa, dia pasti akan ditolak oleh seluruh pesawat, dan itu akan menjadi waktu ketika risikonya adalah yang terbesar. Oleh karena itu, dia harus sangat siap sebelum dia bisa menyentuh alam itu. Tentu ini masih sangat jauh, setelah peringkat ke-7, terus tingkatkan, menelan saja tidak akan berhasil. Juga terus menumpuk, tubuhnya masih terlalu muda, dan tubuh yang belum benar-benar berkembang tidak selalu bisa ditarik dari bibit. Pada tingkat urutan ke-8 dan ke-9, dia harus terus mengendap. Di peringkat ke-7, dia tidak membuat semua dewa iblis mencapai peringkat yang sama dengan basis kultifasinya sendiri, tetapi ketika menembus peringkat dewa, ini harus dilakukan. Itu semua perlu diakumulasikan. Pada saat yang sama, sebuah konvoy melaju kencang di udara, datang dari area tengah benua peri menuju kota keri di bagian timur laut benua. Ya, ini adalah konvoy terbang. Yang bertugas menarik kereta adalah Pegasus Seputih Salju. Suku Pegasus adalah salah satu yang terbaik di antara suku kuda. Mereka jauh lebih besar dari kuda biasa. Mereka semua 4 meter panjangnya, dan bahu mereka lebih dari 2,5 meter. Mereka memiliki sayap besar terbentang di belakang punggung mereka. Pameran lebih dari 6 meter. Meskipun kecepatan penerbangan tidak sebanding dengan monster burung, itu bisa menahan beban. Klan Pegasus tidak mudah dijinakkan, mereka juga monster, klan Pegasus dewasa dapat memiliki kekuatan peringkat ke-6, dan yang terbaik dapat melampaui peringkat ke-7. Jika Anda ingin menggunakannya sebagai tunggangan, setidaknya pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dimungkinkan, apalagi menggunakannya untuk menarik kereta. Pada saat ini, ada 5 kendaraan di armada, 4 diantaranya ditarik oleh 4 Pegasus, dan balok vertikal yang kaku dihubungkan ke tubuh mereka dan pengencang di belakangnya, membuat kendaraan yang melaju stabil. Di tengah kereta, ada 8 Pegasus untuk menariknya, dan 8 Pegasus sangat besar, dengan sayap putih di tepinya, dengan sentuhan warna. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Pegasus di antara suku Pegasus. Setiap Pegasus yang kuat memiliki basis kultivasi tingkat ke-8, yang merupakan eksistensi setelah evolusi suku Pegasus. Mengendarai kereta yang melaju kencang adalah etiket perjalanan yang sangat mulia di antara para monster, sesuai dengan peraturan Kekaisaran Tianyu para monster. Setidaknya seseorang harus berada di atas garis keturunan emas dan di atas tingkat budidaya tingkat dewa agar memenuhi syarat untuk mengendarai kereta yang melaju kencang. Dan mengendarai kereta yang melaju kencang yang dikemudikan oleh 8 kuda Pegasus, maka hanya para tetua leluhur yang dapat memiliki kejayaan. Para tetua istana leluhur terdiri dari Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi. Kereta terbang yang ditarik oleh 8 kuda Surgawi berukuran ratusan meter persegi. Di dalam kereta yang melaju kencang, dekorasinya sangat indah, seperti istana kecil. Di gua lembut yang luas, ada seseorang yang berbaring malas saat ini. Ya, dia tampak seperti manusia. Dia tampak seperti baru berusia dua puluhan. Dia ramping dan berkulit putih. Laki-laki dan perempuan, dengan alis tipis dan mata finiks, dan beberapa pipi panjang dan sempit dengan aura agak feminin. Rambut hitam panjangnya tersebar di bob lembut dan rapi. Dari dua pelayan klan rubah, satu dengan hati-hati memijat kakinya, dan yang lainnya memasukkan buah yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. Jubah perak gulung putih menutupi tubuhnya. Pada saat ini, dia berbaring miring, menopang kepalanya dengan satu tangan, sambil makan buah, dengan senyum di wajahnya. Di depan sofa empuk, seorang pria dengan bulu hijau zamrut di kepalanya sedang berlutut di sana. Yang mulia, bawahan telah menyelidiki kota Keri secara rincin, dan belum menemukan aura Raja Iblis Naga Es. Mereka juga tidak menemukan aura pengikutnya. Masih belum diketahui keberadaannya. Raja Iblis Rusa Tujuh Warna telah tidak ditemukan juga nafas darah. Mendengarkan laporan dari bawahannya, pria yang duduk di kursi itu perlahan duduk, dan kedua pelayan rubah segera minggir. Dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menutupinya. Saya tidak menyangka dia akan berani menembak Naga Es. Tidak buruk? Tidak buruk? Itu sangat melebihi harapan saya. Suara yang mulia sedikit lembut, dan itu terdengar sangat menyenangkan, tetapi ada rasa dingin yang tak terlihat di dalamnya, tetapi wajahnya selalu tersenyum. Sayangnya, dia tidak tahu, dan jika dia ingin menambah rasa bersalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian biarkan kursi ini pergi untuk bertemu dengan Raja Iblis Merak secara langsung, dan biarkan saya melihat seberapa banyak Merak kecil ini bisa berbalik. Angin dan ombak akan datang. Perintah untuk mempercepat, kita harus bergegas, jangan biarkan darah Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna habis. Pria dengan bulu hijau di lututnya dengan hormat berkata, bawahan saya telah menyebarkan berita di kota Kerry, mengatakan bahwa darah Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna telah hilang oleh Istana Leluhur dan merupakan barang curian. Itu akan diambil kembali oleh Istana Leluhur. Memikirkannya, tidak ada yang berani menggunakannya secara langsung. Lagi pula, garis keturunan Kaisar Iblis, kecuali ada penutup dari Klan Tianhu, tidak mungkin untuk menutupinya, saya percaya itu beberapa setan rusak tidak memiliki keberanian. Petik 2, Niansya melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, mereka hanya menunggu hasil dari pertempuran ini. Beberapa orang itu, tapi mereka sangat kaya. Kali ini saya hanya pergi untuk melihat apakah mereka telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Silakan, biarkan tim mempercepat, saya tidak sabar. Petik 2, ia yang mulia, bawahan mundur, dan ada senyum tipis di sudut mulut Nian, dan seluruh tubuhnya menjadi jernih. Memberikan perasaan yang mempesona. Wang King, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Kota Kerry, Tang San kembali ke Kerry Chol Lege pada sore hari untuk menjadi Xiao Tang penyapunya. Itu bukan karena basis kultivasi tingkat ketujuhnya telah sepenuhnya stabil, tetapi dia khawatir jika Mei Gongzi datang untuk menemukannya, dia tidak ada di sana dan menunda banyak hal. Tapi yang membuat Tang San beruntung adalah ketika hari semakin larut dan matahari terbenam berangsur-angsur muncul di kejauhan, dia benar-benar melihat Mei Gongzi berjalan keluar dari akademi dengan secangkir desusu. Apakah benar-benar ada sesuatu yang terjadi hari ini? Karena kebetulan sedang membersihkan sudut, dia bisa melihat Mei Gongzi dari arahnya, tetapi Mei Gongzi tidak melihatnya. Mei Gongzi mengenakan rok panjang sederhana, rambutnya yang panjang disisir menjadi kuncir kuda dan digantung di belakang kepalanya. Dia tidak yakin apakah itu desusu yang dia buat di asrama di tangannya dan minum diam-diam di luar gerbang akademi. Tanpa membuatnya menunggu terlalu lama, sebuah suara yang familiar datang dari telinganya sampai jumpa di tempat lama. Wajah Mei Gongzi tetap tidak berubah, sudut mulutnya sedikit ditarik ke atas, dan dia berbalik dan pergi. Lebih dari setengah jam kemudian, itu masih hotel kecil yang sama, dan itu masih orang yang akrab. Melihat Ashura yang mengenakan topeng di depannya, mata Mei Gongzi berkilat, dan tiba-tiba dia berkata, mengapa kamu tidak melepas topeng itu? Karena kamu membuatku percaya padamu, kamu seharusnya tidak keberatan. Ashura menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, jika kamu tidak menahan sama sekali, itu sebenarnya tidak aman untukmu. Dengan siapa kamu akan berurusan kali ini? Dia mengubah topik pembicaraan, penampilannya, terutama karena keduanya memiliki ikatan kehidupan sebelumnya, jika penampilannya terungkap, bahkan jika dia mengubah wajahnya, dia khawatir Mei Gongzi akan mengenalinya. Raja Macan Tutul Kilat, Mei Gongzi tidak mempermasalahkan topeng itu lagi, dan menyatakan tujuannya kali ini. Mata Ashura bergerak, apakah kamu akan membangkitkan kebencian antara klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul Kilat lagi? Dari target Mei Gongzi, dia bisa mendengar tujuannya. Dia pernah melakukannya sendiri. Hanya saja kali ini, Mei Gongzi harus berbuat lebih banyak lagi. Mei Gongzi mengangguk, setelah kematian Raja Serigala Angin, ada masalah yang lama di kota. Bekas dan goresan yang kami tinggalkan seperti Serigala Harimau, tetapi cakarnya sama, dan Macan Tutulnya hampir sama. Aku akan selalu menyimpan tanda. Yang kecil tertinggal meniru cakar setan Macan Tutul. Serigala Angin dan Macan Tutul Flash memiliki sejarah kebencian yang panjang, dan kedua belah pihak memiliki kontradiksi yang mendalam. Meskipun tidak ada yang langsung-langsung, kedua belah pihak telah berjuang untuk beberapa pertandingan. Ada banyak masalah. Jika bukan karena penindasan ras lain, dan mereka hanya bisa bertarung di luar kota, aku khawatir kota itu sudah terbalik. Petik 2. Ashura berkata, dalam hal ini, pertahanan Flash Leopard King pasti akan sangat ketat. Metode terakhir pasti tidak akan berhasil. Meskipun Flash Leopard King belum tentu lebih kuat dari Windwolf King, kemampuan bawaannya untuk menyelamatkan hidup lebih kuat. Petik 2. Mei Gongzi berkata, itulah mengapa aku memutuskan untuk memaksa pembunuhan kali ini. Mungkin kamu tidak tahu, transformasi Dewa Iblisku hanya untuk menahan transformasi macan tutul kilat. Petik 2. Hati Ashura tergerak, tapi memang begitu. Meskipun Flash Leopard sendiri bukanlah kekuatan untuk sepenuhnya mengontrol ruang, ia juga menggunakan fluktuasi ruang untuk mengeluarkan sampai batas tertentu, sehingga mencapai tujuan kecepatan tinggi seketika. Dan kontrol spasial dari Peacock Demon kebetulan bisa mengendalikan ini. Jika Flash Leopard King hanya peringkat ke-9, dengan basis kultivasi saat ini dan tekanan darah Mei Gongzi, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Tapi kamu harus menghindari ketahuan bahwa kamu telah menggunakan transformasi merak. Ini akan membunuhmu, atau ketika Flash Leopard King sendirian. Sekarang mereka begitu memusuhi klan Serigala Angin, aku khawatir sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu. Petik 2. Mei Gongzi berkata, ada kesempatan. Besok malam, kepala berbagai klan di kota Kerry akan dipanggil ke Istana Tuan Kota untuk rapat. Setelah pertemuan, mereka akan bubar. Pergi ke Istana Tuan Kota untuk pertemuan, Raja Macan Tutul Kilat hanya dapat memimpin beberapa bawahannya, tidak terlalu banyak. Menurut perkiraanku, paling banyak ada delapan. Meskipun kekuatannya tentu tidak lemah, itu jauh lebih baik daripada rumah leluhur Macan Tutul Kilat. Aku harap kamu dapat membantuku mengalihkan bawahannya, beri aku kesempatan. Aku perlu sekitar 5 menit. Aku yakin, Ashura berpikir sejenak, dan berkata, mari kita lihat peta dan rencana secara detail. Tetapi yang ingin aku ingatkan adalah bahwa kamu harus membuat rencana untuk kegagalan sebelum bertindak. Setelah kamu gagal, kamu tidak dapat mengungkapkan identitas. Mei Gongzi menganggup dan berkata, itu sebabnya aku memanggilmu ke sini, karena ini adalah intersepsi di jalan, jadi aku harus lebih cepat. Petik 2. Ashura berkata, biarkan aku memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kamu mengendalikannya, dapatkah kamu mencegah semua suku Flash Leopard termasuk Flash Leopard King menggunakan Leopard Flash. Petik 2. Mei Gongzi berkata, itu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi aku berharap Flash Leopard King akan membawa pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Aku dapat mengendalikan mereka paling banyak selama 30 detik dan tidak dapat menggunakan Leopard Flash. Tapi dalam hal ini perubahan meraku pasti akan terungkap. Jadi rencanaku adalah kamu memimpin macan tutul kilat lainnya pergi, aku akan langsung pergi ke kereta raja kilat macan tutul dan melarang hanya satu dari mereka, jadi selama aku membunuhnya, aku tidak akan takut terpapar. Petik 2. Ashura menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat sulit. Karena ini adalah penjaga, itu bertugas untuk melindungi raja macan tutul kilat. Jika kamu ingin membawa mereka pergi, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Aku hanya berpikir tentang itu dengan hati-hati. Cara terbaik adalah, kita langsung menyerang dan membunuh Flash Leopard King dan semua bawahannya dalam waktu singkat. Petik 2. Apakah ini mungkin? Apakah kamu yakin? Mei Gongzi memandang Ashura dengan mata menyala. Dia masih tidak yakin apa jenis basis kultifasi Ashura. Ashura mengangguk dan berkata, jika kamu dapat menentukan satu-satunya cara untuk menemukan mereka, aku yakin aku bisa melakukannya. Ini bukan masalah, aku sudah merencanakan tempat untuk syuting. Mei Gongzi membentangkan peta dan menemukan tempat di peta. Ashura dengan hati-hati mengidentifikasinya, mengangguk sedikit, dan berkata, tempat ini baik-baik saja, tetapi tempatnya jauh. Dengan begitu, kita akan tiba di sini pada waktu yang ditentukan besok, dan aku akan pergi ke depan dan mengaturnya. Jika armada Flash Leopard King memang berangkat dari sini, lalu kita akan memusnahkan mereka secepat mungkin. Jika kita tidak pergi ke sini, kita akan membatalkan rencana dan mencari peluang lain. Bagaimana? Bagus. Mei Gongzi berkata, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Ashura tersenyum sedikit dan berkata, siapkan saja beberapa hadiah untuk mereka terlebih dahulu. Aku harus melakukan pekerjaan persiapan sekarang, atau akan terlambat, jadi aku akan mengambil langkah dulu. Setelah berbicara, dia berdiri. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Mei Gongzi juga berdiri. Aku hanya ingin memelukmu, kata Ashura diam-diam di dalam hatinya, tetapi menggelengkan kepalanya di permukaan, sampai jumpa besok. Waktunya akan seperti yang kamu katakan tadi. Um, Mei Gongzi tidak mengirimnya pergi. Ashura meninggalkan hotel sendiri dan terbiasa mengebor ke Pegunungan Carrie lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia kembali ke kota kampus. Kedengarannya sulit untuk membunuh sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dan 9 dalam waktu singkat. Tetapi jika ada senjata tersembunyi yang cukup dan kuat yang diatur sebelumnya, itu bahkan akan lebih mudah dari sebelumnya di rumah leluhur serigala angin. Terutama karena ranah kultifasinya baru saja maju, ruang operasionalnya sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, dia akan menghabiskan malam tanpa tidur lagi. Untungnya, sekarang ada palu yang menghancurkan surga, dan dengan kekuatan palu yang menghancurkan surga, menempa apapun dapat dilakukan dengan sedikit usaha. Tang San sebenarnya memiliki beberapa tebakan di benaknya tentang objek yang ingin dibunuh oleh Mei Gongzi. Berburu kekuatan klan monster ini untuk memprovokasi perselisihan sipil di kota Carrie akan membantu melemahkan oposisi terhadapnya. Musuh-musuh yang dibunuh olehnya ini pasti akan menentangnya menjadi pewaris ras iblis merak di masa depan. Melemahkan kekuatan lawan ini akan mengurangi tekanan padanya untuk mewarisi tahta di masa depan. Tapi apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa Mei Gongzi baru berusia sekitar 14 tahun, dan dia sangat bersemangat untuk bertindak. Mungkinkah Raja Iblis Merak Agung akan memilih pewaris dalam waktu singkat? Mungkinkah Raja Iblis Merak Besar telah menua sedemikian rupa? Tentu saja, dia tidak akan bertanya pada Mei Gongzi tentang hal ini. Ini terkait dengan rahasia paling penting dari organisasi penebusan. Bagaimanapun, dia hanya perlu bekerja sama. Bagaimanapun, perasaan dan kepercayaannya pada Mei Gongzi tidak diragukan lagi. Carrie City, Mansion Tuan Kota. Di kota Carrie, ada ratusan ras monster, dan di antaranya, ada lusinan ras monster yang lebih kuat. Namun, hanya ada 12 balapan besar yang menggunakan Carrie City sebagai fondasinya. Di antara 12 ras utama ini, ras monster merak tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling kuat, dan juga merupakan garis keturunan pemilik kota. Selain itu, ada setan rusa badak, setan rusa emas, kaprikon emas, setan landak emas, setan beruang berlian, setan serigala angin, setan macan tutul berkedip, setan singa menyala, setan gajah bumi, dan setan rubah api. Elang berkepala putih. Kesebelas klan monster lainnya ini semuanya mematuhi klan monster merak, tetapi mereka juga membantu klan monster merak untuk bersama-sama mengelola kota Carrie. Itu adalah tulang punggung kota Carrie, terutama iblis rusa badak dan tiga klan iblis emas. Ketiga klan monster emas ini bukanlah ras yang sangat kuat, tetapi garis keturunan emas adalah garis keturunan emas. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, kekuatan inti di kota Carrie. Raja iblis merak duduk di kursi utama, dan juga emas pucatnya menunjukkan keluhurannya. Hanya duduk di sana, secara alami ada perasaan kesombongan diri. Kepala dua belas klan utama saat ini telah tiba satu demi satu. Ketika mereka berjalan ke aola dan melihat bahwa raja iblis merak sudah menunggu di sana, mereka semua segera menunjukkan keterkejutan, tetapi mereka buru-buru diam. Ketika dua belas pemimpin klan besar semua mengambil tempat duduk mereka, seluruh aola menjadi terdengar, dan suasananya jelas sedikit kental. Mata raja iblis merak besar tampak penuh dengan kontemplasi, sampai orang pertama yang duduk di sisi kiri bawah dengan tanduk putih susu yang jernih berkata dengan suara rendah, mata raja iblis merak besar kembali fokus. Semuanya. Raja iblis merak berkata dengan ringan. Para pemimpin dari berbagai klan semua duduk tegak dan melihatnya. Raja iblis merak berkata, sudah lebih dari tujuh puluh tahun sejak aku mengambil alih sebagai penguasa kota-kota Carrie. Selama lebih dari tujuh puluh tahun, aku tidak berani mengendur. Tapi aku tidak pernah bisa menjadi seorang kaisar, dan aku malu pada leluhurku. Tapi aku selalu mencoba yang terbaik untuk mengatur diri aku sendiri. Meskipun kota Carrie adalah bagian kecil dari kota, itu damai dan tenang. Karena keluargaku tidak memiliki kaisar, aku telah duduk di sini. Sudah lebih dari 300 tahun dan telah melalui tiga generasi raja iblis. Seperti yang kita semua tahu. Bahkan jika tidak ada kaisar, dengan basis kultifasi tingkat dewaku, tidak ada masalah dengan kehidupan lebih dari 500 tahun. Tetapi mengapa tidak ada raja iblis di keluargaku yang bisa hidup lebih dari 100 tahun? Setelah mengatakan ini, dia berdiri, dan udara membunuh menyebar darinya. Semua kelompok etnis berada di bawah perlindungan kota Carrie, dan mereka juga berada di bawah perlindungan klan meraku. Baru-baru ini, kota kami telah didambakan oleh siau-siau, dengan tombak dan panah, semuanya datang ke kota Carrie, dan angin di kota menjerit. Mereka tidak hanya merampok kekayaan kita, tetapi juga merampok tempat keberadaan kita. Sekitar sebulan yang lalu, aku menerima surat dari leluhur, mengatakan bahwa Raja Iblis Naga Es Besar pernah membawa darah Raja Iblis Besar tujuh rusa berwarna ke kota Carrie-ku untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah pelelangan berakhir, Raja Iblis Naga Es Besar menghilang. Aku belum kembali ke istana leluhur selama beberapa bulan. Aku telah memerintahkan untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Hanya tenggat waktu satu bulan yang harus dijelaskan. Raja Iblis Agung Naga Es adalah raja basis budidaya tingkat Raja Iblis Agung dan memiliki garis keturunan Naga Es teratas. Meskipun bukan kelas satu, ini juga puncak kelas dua, di mana aku bisa menemukannya. Ketika tiba di bulan Januari, aku hanya bisa melaporkannya dengan jujur, tetapi pengadilan leluhur berpikir tidak baik bagiku untuk melakukan sesuatu, jadi ada baiknya mengirim delegasi untuk menyelidiki dan akan segera tiba. Hari ini, aku mengundang kamu semua untuk memberitahumu tentang masalah ini. Setelah misi datang, bagaimana menghadapinya? Hari ini, semua orang akan berkumpul untuk menemukan sebuah ide. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata Raja Iblis Merak Besar, para pemimpin dari semua kelompok etnis yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, beberapa dengan ekspresi normal dan beberapa dengan ekspresi terkejut, tetapi dari nada suara Raja Iblis Merak Besar, mereka bisa tentu saja mengatakan bahwa misinya adalah pengunjung tidak baik. Duduk kedua di sebelah kanan, seorang pria ramping dan kokoh dengan sepasang tanduk vertikal spiral di kepalanya berkata dengan sungguh-sungguh, aku bertanya kepada Tuan Kota, siapa utusan yang memimpin tim kali ini? Petik 2 Raja Iblis Besar Merak meliriknya dalam-dalam dan berkata, Patriar Capricorn, kali ini pemimpin tim berada di bawah Mahkota Jingfeng. Begitu kata-kata ini keluar, semua pemimpin dari semua kelompok etnis yang hadir berubah warna. Patriar Capricorn bahkan lebih heran, bagaimana mungkin dia. Dia sudah menjadi kaisar, jadi apakah dia benar-benar di sini untuk menjadi utusan? Raja Iblis Merak berkata dengan ekspresi yang tidak berubah, ini menunjukkan bahwa istana leluhur sangat mementingkan masalah ini. Petik 2 Penonton terdiam, terutama para sesepuh dari berbagai kelompok etnis, yang ekspresinya sangat khusyuk saat ini. Kebanyakan dari mereka mengetahui, asal-usul, dari silsilah Merak Dimen dan silsilah Klan Jingfeng. Raja Iblis dari Rusa Badak yang duduk di tempat pertama di sebelah kiri mengerutkan kening dan berkata, Tuan Kota, yang mulia ini mungkin pengunjung yang buruk. Kita masih harus menghadapinya dengan hati-hati. Raja Iblis Merak hebat berkata dengan acuh tak acuh, aku secara alami tahu bahwa dia bukan orang baik. Bukankah semua ini tujuannya? Siapa yang ada ide bagus? Para pemimpin dari semua kelompok etnis tidak bisa tidak berdiam diri. Di bawah mahkota Jingfeng, adalah Kaisar Iblis yang hebat. Di antara klan monster, hanya pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-12 yang bisa disebut Raja Iblis Besar, lalu Raja Iblis Agung peringkat 11, dan kemudian Raja Iblis peringkat 10. Ini adalah keberadaan di atas tingkat dewa. Di seluruh dunia klan monster, ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar monster besar. Jika ada kaisar iblis besar di garis Merak, dengan latar belakang klan setan Merak, tidak mungkin untuk tinggal di sini dari kejauhan. Pada saat pelelangan besar, Mei Gongzi pernah mengatakannya. Klan kami tidak memiliki kaisar, dan kaisar baru tidak memiliki kota. Meskipun tidak semua kaisar iblis besar memiliki kota yang dijaga, itu juga tergantung pada pemikiran kaisar iblis besar dari semua kelompok etnis. Secara umum, hanya kaisar iblis besar yang memenuhi syarat untuk memerintah sebuah kota. Klan iblis Merak tidak memiliki kaisar selama tiga generasi, tetapi kaisar iblis Jingfeng yang baru dipromosikan ini bukan milik kota di bawah kendalinya. Mei Gongzi mengacu pada yang ini pada waktu itu. Belum lagi, klan iblis Phoenix Crystal dan klan iblis Merak sendiri memiliki hubungan yang sangat dalam. Sejak kaisar iblis agung Jingfeng menerobos ke tingkat kaisar iblis agung, klan iblis Merak sudah dalam masalah. Benar saja, tanpa menunggu terlalu lama, tekanan ini akhirnya datang. Ini juga mengapa klan monster Merak memiliki ide untuk memilih ahli waris sebelumnya. Great Demon King dan Great Demon King tidak berada di level yang sama. Klan Crystal Phoenix tidak memiliki kaisar iblis selama beberapa generasi. Alasan mendasar adalah kontradiksi antara klan iblis Phoenix Crystal dan klan iblis Merak. Selama berabad-abad, perang perjanjian telah menjadi hal biasa. Para Patriark dari kedua belah pihak terbunuh dan terluka. Ini juga merupakan alasan penting mengapa klan iblis Merak gagal hidup melewati 100 tahun selama 3 generasi berturut-turut dari Raja Iblis Besar. Setiap 10 tahun, klan monster Merak dan klan monster Crystal Phoenix akan memiliki duel puncak. Dan sekarang masih ada 3 tahun sebelum pertarungan puncak berikutnya. Dalam duel terakhir, Patriark Taishang dari klan monster Merak dan klan monster Jing Feng kehilangan keduanya, dan keduanya jatuh. Raja Iblis Merak saat ini sudah menjadi yang terkuat di klan, jadi bahkan jika Raja Iblis Jing Feng tidak datang ke sini kali ini, dia harus menghadapi duel puncak antara ras 3 tahun kemudian. Dan Kaisar Iblis Agung Jing Feng telah menjadi seorang kaisar, dan hasilnya bisa dibayangkan. Apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kuat dari semua kelompok etnis di tempat kejadian adalah bahwa Kaisar Iblis Agung Jing Feng tidak bisa menunggu bahkan selama 3 tahun ini, dan dia hanya mengambil kesempatan untuk datang ke sini. Tidak ada keraguan bahwa para pendatang tidak bagus. Mengambil nafas dalam-dalam, Raja Rusa Lingshi perlahan berdiri, aku memiliki garis yang kuat, dan aku telah diberkati oleh burung Merak secara turun-temurun. Merak ada di sini, dan Badak ada di sini. Penguasa kota memiliki kiriman, dan aku akan mengikutimu sampai mati. Begitu kata-kata ini keluar, semua ras di antara penonton memiliki rasa keterkejutan yang kuat. Raja Iblis Rusa Badak benar-benar membuat pernyataan langsung seperti itu, dan saat itulah kota keri akan menghadapi kedatangan Raja Iblis Besar. Raja Iblis Merak Besar memandangnya dalam-dalam dan mengangguk perlahan padanya, kakak Yingji serius. Petik 2. Begitu kata-kata Raja Iblis Rusa Badak diucapkan, para pemimpin kelompok etnis lain yang hadir segera jatuh ke dalam situasi yang agak memalukan. Orang pertama di sebelah kanan adalah Raja Iblis Rusa Mas, yang juga berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku adalah Iblis Rusa Mas, melewati api dan air, dan aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Petik 2. Setan Rusa itu sendiri bukanlah ras monster yang sangat kuat, tetapi dikenal karena kebijaksanaannya di antara monster, yang kedua setelah rubah. Pada saat itu, ada Kaisar Iblis Rusa tujuh warna, yang merupakan puncak dari garis keturunan Iblis Rusa. Namun, sejak jatuhnya Raja Iblis Rusa tujuh warna, garis keturunan Iblis Rusa pernah berkurang menjadi ras tingkat rendah, hanya dengan dukungan dari klan Iblis Merak mereka memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri, mengerahkan kekuatan mereka. Kebijaksanaan sendiri, dan membuat kemajuan besar dalam bisnis. Oleh karena itu, dua setan Rusa selalu menjadi pendukung paling kuat dari klan setan Merak. Bahkan dari segi kepentingan, tanpa perlindungan dari klan Iblis Merak, mereka akan diincar oleh hampir semua klan kuat. Tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk mengikuti klan Iblis Merak. Tanpa penyelamatan di bawah mahkota Kaisar Setan Merak besar, klan kami sudah lama tidak ada lagi. Setiap orang makmur, dan setiap orang rusak. Klanku mendukungnya. Raja Capricorn Emas berdiri dan berkata, Raja Iblis Merak yang disebutkan oleh Raja Capricorn Emas adalah yang berasal dari 700 tahun yang lalu, orang yang pernah dikenal sebagai eksistensi paling kuat dalam sejarah keluarga Merak. Dukungan. Sebuah suara teredam terdengar di samping Raja Capricorn Emas. Itu adalah pria gemuk dan kekar dengan rambut pendek emas gelap, Raja Landak Emas. Ketiga ras emas menyatakan dukungan mereka. Raja Iblis Merak mengalihkan pandangannya ke para pemimpin kelompok lain. Hampir semua roh Rusa Badak dan tiga ras iblis emas utama Setelah ras iblis Merak turun, mereka semua memiliki kemungkinan kepunahan, dan tentu saja mereka harus mendukung tanpa pamrih. Tapi tujuh ras lainnya tidak terlalu mengakar, mereka bukan ras emas, yang berarti ada ras emas yang bisa mereka andalkan. Di antara mereka, seperti ras iblis singa, harimau, macan tutul, dan beruang adalah klan yang kuat dengan kaisar iblis, tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kota keri, mereka tidak akan benar-benar melakukan apapun pada mereka. Dukung. Duduk kedua di sebelah kiri, seorang pria parubaya dengan sosok yang sangat agung dan hidung panjang berkata dengan suara keras. Raja Iblis Gajah Bumi. Dalam hal kekuatan tempur, Raja Iblis yang berbicara sebelumnya masih di bawahnya. Setan gajah, itulah keluarga yang benar-benar kuat. Selain mamut emas, dalam garis keturunan gajah dan iblis, mereka sudah menjadi eksistensi teratas. Masalah terbesar dari mamut emas adalah jumlahnya yang langka, dan mereka umumnya didukung oleh berbagai ras iblis gajah, tetapi mereka tidak hidup bersama. Selain ras iblis Merak itu sendiri, empat dari sebelas ras telah menyatakan dukungan mereka. Kami juga mendukung. Duduk terakhir di sebelah kiri, seorang wanita cantik dan mungil juga berdiri dan mengangkat tangannya. Ini adalah Raja Iblis Falcon berkepala putih. Silsila Iblis Falcon berkepala putih dapat dikatakan sebagai klan yang lebih lemah di lapangan. Bahkan Raja Iblis Merak sedikit terkejut dengan dukungannya. Namun, suara dukungan juga berakhir di sini. Klan Serigala Angin Kuat yang untuk sementara mengambil posisi Raja Serigala Angin merasakan tatapan Raja Iblis Merak, dan berkata tanpa daya, Tuanku, kamu juga tahu bahwa Raja Klanku telah terbunuh. Sudah ada kekacauan di klan. Aku harus menunggu kembalinya Imam Besar. Aku tidak bisa menjadi penguasa klan. Raja Iblis Merak Besar tersenyum kecil, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Bagaimana dengan yang lain? Beruang Kingkong mendengus dingin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Putra sulungnya terbunuh, dan dia penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Apalagi, keluarga beruang adalah ras yang sangat kuat, dan mereka tidak takut pada Raja Iblis Merak Besar. Raja Iblis Merak juga tidak peduli. Raja Ruba Api berkata dengan lembut, Tuan Kota, Klanku Rapuh. Petik 2 Raja Singa yang menyala berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, aku pikir masih ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini, dan pengadilan leluhur harus diminta untuk menengahi. Aku ingin menulis surat kepada Kaisar Iblis Singa Emas dan bertanya kepadanya, untuk menengahi di Istana Leluhur. Terima kasih kepada Raja Iblis Singa. Raja Iblis Merak mengangguk padanya. Yang terakhir adalah Raja Macan Tutul. Raja Macan Tutul tersenyum pahit dan berkata, aku juga bersedia menulis surat kepada Raja Klanku untuk menengahi penguasa kota. Petik 2 Raja Iblis Merak mengangguk dan berkata, oke, terima kasih atas dedikasimu untuk kota Kerry. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Raja Capricorn Emas tertegun sejenak dan berkata, Tuan Kota, bukankah kita membahas bagaimana menghadapinya? Petik 2 Raja Iblis Merak Besar menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah masalah antara garis keturunan meraku dan klan monster Crystal Phoenix. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Itu saja untuk saat ini, aku akan memberitahumu ketika ada berita. Para pemimpin berdiri, dan suku-suku yang tidak menyatakan dukungan eksplisit mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tidak ingin tinggal terlalu lama. Raja Iblis Merak Besar memberi isyarat dengan mengedipkan mata, dan Raja Iblis Lingki Lu dan tiga raja dari tiga klan Iblis Emas semuanya tetap tinggal. Kakawang, tidak mudah menangani kali ini. Apakah dia benar-benar datang sendiri? Raja Iblis Rusa Badak berkata dengan suara yang dalam. Raja Iblis Merak Wang King mengangguk, pengunjung itu tidak baik. Dia menciptakan segalanya secara alami. Dia juga tahu bahwa bagi kita, darah kaisar Iblis Rusa tujuh warna tidak mungkin untuk dilepaskan. Ini adalah konspirasi melawan kita dan dia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memberi tekanan yang wajar pada kita. Petik 2 Raja Iblis Rusa Emas mendengus dingin, jika dia berani datang, biarkan dia kembali. Wang King menghela nafas dan berkata, keluarga kami tidak memiliki kaisar adalah masalah terbesar, tetapi kota keri pasti akan diselamatkan tidak peduli berapa harganya. Ini adalah fondasi keluarga kami dan fondasimu semua. Setelah waktu ini, aku ingin mengundangmu semua. Banyak dukungan. Keempat Raja Iblis mengangguk satu demi satu, dan Raja Landak Emas berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kota, mengapa kita tidak pergi bersama? Raja Iblis Merak Hebat melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Inilah yang harusku hadapi. Bagaimanapun, ini adalah kota keri, bukan tempatnya. Kita harus bekerja sama untuk melindungi kota keri. Flash Leopard King dan King Kong Bear King berjalan berdampingan di depan, dan Raja Iblis lainnya mengikuti. Raja Serigala Angin sementara jauh dari mereka. Bagaimanapun, kebencian antara klan Serigala Angin dan klan Macan tutul kilat sangat dalam, dan tidak mudah untuk saling berdekatan. Meski situasi saat ini begitu tegang, Raja Singa yang menyala telah pergi, dia selalu sangat percaya diri dan tidak mau berjalan dengan Raja Iblis lainnya. King Flash Leopard berbisik kepada King King Kong Bear di sampingnya, King Bear, apakah menurutmu Merak dapat menghentikan kejadian ini? King Kong Bear meliriknya dan berkata, apa yang bisa dihentikan? Petik 2 King Flash Leopard berkata, tapi, melihat beberapa emas dan kepercayaan rusak yang tersisa di dalamnya, aku sedikit tidak yakin. Raja Beruang King Kong mencibir dan berkata, benarkah kamu berdiri di sisinya? Jangan lupa apa yang akan dihadapinya. Bagaimanapun, itu adalah celah tingkat yang sama. Meskipun kamu belum melangkah ke dewa tetapi juga harus dipahami bahwa semakin tinggi levelnya, semakin besar jarak antara setiap level. Alasan mengapa Kaisar Iblis Besar adalah Kaisar Iblis Besar adalah karena mereka unik. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah jauh. Aku khawatir jika aku memblokirnya, akan ada penyelesaian nanti. Keluarga Flash Leopard kami tidak cukup kuat. Keluarga ibu tidak dekat. Garis keturunan Flash Leopard juga dapat dianggap sebagai nenek dan paman yang tidak menyukainya di klan Leopard. Jika tidak, mereka tidak akan menetap di kota Kerry yang terpencil seperti ini. King Kong Bear meliriknya, sedikit tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Berjalan keluar dari mansion tuan kota, beruang King Kong berkata dengan acuh-ta'acuh, lakukan saja sendiri. Setelah berbicara, ia masuk ke keretanya sendiri dan diseret oleh beberapa beruang perang. Melihat bagian belakangnya pergi, kabut melintas di mata King Flash Leopard, bah, apa? Bukankah itu karena seseorang di klan? Setelah berbicara, itu juga masuk ke keretanya. Bagian depan kereta King Flash Leopard ditarik oleh 4 Leopard Demon yang semuanya merupakan Leopard Demon Order 6, sebelah kereta juga ada 4 monster Leopard tingkat 8 yang menjaganya. Sejak Raja Serigala Angin dibunuh, ia menjadi sangat berhati-hati. Kedua belah pihak telah bentrok beberapa kali. Klan Serigala Angin selalu percaya bahwa itu adalah tangan mereka. Meskipun Raja Macan Tutul Kilat sangat senang karena kematian Raja Serigala Angin, dia tahu dalam hatinya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kini kota Keri tampak damai di permukaan, namun nyatanya karena desakan dari halaman leluhur, suasana antar berbagai suku tidak begitu baik. Hal yang paling menyedihkan tentang Raja Macan Tutul Kilat adalah bahwa ia bukanlah keturunan langsung dari Raja Iblis Merak Besar, tetapi ia tidak memiliki perhatian tingkat tinggi, jadi ia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Pada titik ini, mereka bahkan tidak sebagus klan Serigala Angin. Sekarang tiba-tiba menghadapi situasi seperti itu, karakter ragu-ragu membuatnya tidak berani bergabung dengan mudah. Begitu tim salah, apa yang harus aku lakukan? Itu adalah sembilan kematian. Tapi, jangan berdiri dalam antrean, bagaimana jika Kaisar Iblis Agung Jing Feng menang? Dapatkah kamu melihat urat Nadi Macan Tutul Flash mereka? Tidak, kamu harus merencanakan ke depan. Aku tidak bisa tinggal di kota untuk sementara waktu sekarang. Meskipun ada lebih banyak sumber daya di kota Kerry, itu harus disimpan. Lebih baik menjauhi yang benar dan yang salah. Memikirkan hal ini, ia memiliki rencana dalam pikiran. Sebelum Kaisar Iblis Agung Jing Feng tiba, berkemaslah lebih awal dan tinggalkan kota Kerry untuk menghindari pusat perhatian. Kereta melaju cepat di jalanan kota Kerry, dan King Flash Leopard memejamkan mata dan bermeditasi dalam diam. Kamu harus pergi, tetapi kamu tidak bisa pergi jauh-jauh. Kamu masih harus meninggalkan bawahan yang dapat diandalkan untuk mengawasi situasi di sini. Setelah konflik antara kedua belah pihak membuahkan hasil, pertama kali untuk merespons. Sebenarnya, jauh dilubuk hatinya, ia sedikit menyesal, pertemuan yang diadakan oleh Raja Iblis Merak Besar hari ini tampaknya tidak ada artinya, tetapi sebenarnya itu untuk memberi mereka kesempatan kepada tim ras yang tidak terlalu dekat dengan mereka. Dia milik garis P.A.C.O.G. Demon. Sayangnya, masih belum memiliki keberanian. Lupakan saja, hal-hal telah sampai pada titik ini, kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Pada saat ini, jantungnya sedikit berkontraksi, dan perasaan tertekan tiba-tiba muncul di hatinya. Meskipun belum mencapai tingkat dewa, itu hanya satu langkah lagi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari tingkat puncak urutan ke-9. Kekuatan spiritualnya berada pada tingkat yang akan berubah dan belum berubah. Ia memiliki kekuatan tertentu. Kemampuan untuk memprediksi bahaya, itu dikejutkan oleh rasa penindasan yang tiba-tiba, dan segera berteriak, berhenti. Petik 2, kereta itu melaju dengan kecepatan tinggi mendengarnya, iblis macan tutul yang menarik kereta itu dengan tergesa-gesa memperlambat kecepatannya, tetapi terus melaju ke depan dengan kelembaman. Pada saat ini, kereta melaju di jalan yang agak panjang dan sempit, kereta seperti mereka hanya bisa menampung paling banyak dua kereta paralel di jalan sempit ini, yang merupakan satu-satunya cara untuk kembali ke rumah leluhur klan Flash Leopard. Cahaya dingin muncul di saat berikutnya. Lusinan sinar dingin, hampir seperti kilat, memancar keluar dari dinding di kedua sisi. Monster macan tutul yang menarik kereta akan menghindar tanpa sadar. Dan keempat iblis macan tutul tingkat 8 di kedua sisi juga akan menggunakan kilatan macan tutul untuk bergegas maju, bergegas ke dinding untuk menemui musuh, sementara raja macan tutul kilat di dalam kereta harus gunakan Leopard Flash untuk bergegas keluar kereta, dengan kecepatannya, lebih mudah untuk tampil di luar angkasa. Namun, pada saat ini, mereka semua tiba-tiba terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tidak peduli siapa mereka, pada saat ini, mereka tidak dapat menggunakan Leopard Flash, atau mereka tidak memiliki efek apapun. Ruang yang terpelintir secara paksa mencegat gerakan mereka. Ini juga membuat iblis macan tutul yang berkedip itu merasa telah menggunakan kekuatan yang salah, dan mengerang dengan tidak nyaman. Ruang di sekitar tubuh Flash Leopard King sangat terdistorsi, dan mendesak kekuatan darahnya sendiri untuk membubarkan perubahan di ruang sekitarnya. Dan pada saat ini, lusinan sinar dingin itu menyala dalam sekejap. Dengan cahaya putih redup, setiap panah begitu tajam. Flash Leopard Demon yang gagal melemparkan Flash hanya dapat menggunakan cakar tajam mereka untuk menangkap lintasan panah-panah tersebut. Dan dalam pandangan mereka, karena ruang di sekitarnya terdistorsi, ruang yang terdistorsi ini juga harus dapat bertindak atas panah-panah ini, dan tidak dapat menembaknya. Namun, yang kontraproduktif adalah ketika anak panah mendekat, mereka semua tampak sengaja menghindar, atau ruang bengkok sepertinya sengaja menghindarinya. Panah menembus melalui celah di ruang. Kepulan Engah, monster macan tutul yang menarik kereta itu langsung ditembakkan ke sarang lebah, dan panah-panah yang kuat tidak bisa dilawan oleh kekuatan garis keturunan mereka. Bahkan empat iblis macan tutul tingkat delapan dipukul dengan keras. Mereka jelas telah mengerahkan kekuatan darah untuk membuat rambut menjadi keras, dan mereka jelas menggunakan cakar mereka untuk melawan. Namun, panah-panah ini dapat ditembakkan ke tubuh mereka dari sudut yang rumit, dan kekuatan garis keturunan yang mengalir di tubuh mereka juga berhenti pada saat itu, dan mereka terkena panah pada saat yang paling rentan. Empat iblis macan tutul kilat tingkat delapan hampir meraung serempak, dan jatuh ke tanah satu demi satu, meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah. Pada saat ini, setelah puluhan cahaya dingin, tiga panah besar datang berdampingan. Masing-masing dari tiga panah-panah ini panjangnya dua meter, setebal lengan, dengan cahaya dingin yang tajam di atasnya, ditutupi dengan dua jenis kecemerlangan, putih dan emas, dan ada gelombang cahaya dari kendali ruang untuk pertama kalinya, dan hatinya sudah terperanjat. Siapa yang bisa memblokirnya dengan spasi? Dalam hatinya telah hampir keluar, hanya klan iblis merak yang paling baik dalam mengendalikan kekuatan luar angkasa. Kamu tidak dapat menggunakan leopard flash, dan tidak berani tinggal di dalam kereta, menabrak samping secara langsung dan bergegas keluar dari kereta. Dan tepat saat ia bergegas keluar, tiga panah besar telah tiba. Angin jahat yang dibawa oleh panah membuat bulu kuduk raja macan tutul berdiri. Apa ini? Jangan berani mengabaikan? Ia mengangkat cakar tajamnya hampir seketika, cahaya kuning mekar di tubuhnya, dan itu sepenuhnya mengerahkan kekuatan darahnya sendiri. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba merasa tubuhnya tiba-tiba membeku, dan lebih terkejut lagi ketika menemukan bahwa di antara tiga panah-panah, ada satu orang tambahan di tengah. Orang yang memakai topeng itu menembakkan telapak tangan yang tampaknya tidak menyerang ke arahnya. Di bawah tekanan telapak tangan ini, kekuatan garis keturunan yang dikumpulkan oleh Flash Leopard King, dan segala sesuatu di sekitarnya, tampaknya berhenti dalam sekejap, turun. Jeda ini sangat mematikan, dan ruang di sekitarnya terdistorsi lagi dalam sekejap, dan kelanjutannya selesai pada saat penindasan ruang sebelumnya baru saja dipatahkan. Ini adalah penindasan umum terhadap ruang dan waktu. Bahkan jika Flash Leopard King sudah berada di puncak urutan ke-9, dia akan ditekan pada saat ini. Dan momen ini seringkali adalah keabadian. Puff-puff, tiga panah besar tidak langsung menghancurkan tubuh kuat Raja Macan Tutul Kilat, tetapi juga menembus seluruh tubuhnya. Sosok mungil muncul dari belakangnya pada saat ini, dan sepasang cakar tajam telah meraih arteri karotisnya dari kedua sisi, merobeknya secara instan, dan untuk sementara, darah menyembur dengan liar. Kekuatan garis keturunan di Flash Leopard King langsung rusuh, tiga busur raksasa di tubuhnya langsung hancur, dan kekuatan garis keturunan yang kuat dari urutan ke-9 mekar seperti badai. Itu telah terluka parah, tetapi berbeda dari Raja Serigala Angin hari itu. Itu tidak diracuni. Ia memiliki basis kultivasi puncak urutan ke-9 dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bahkan jika mati, ia akan mati-matian meluncurkan pukulan akhir. Namun, pada saat ini, pria yang berdiri di depan panah dan telah tiba pada saat ini, mata di bawah topeng tiba-tiba berubah menjadi ungu, dan dua tenda ungu yang mempesona langsung menembus ke dalam pupilnya, menyebabkannya jatuh ke dalam. Sekejap dalam keadaan syok mental, lautan roh melonjak hebat, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan darahnya. Darah menyembur seketika dari luka di dada akibat ledakan tiga busur raksasa, serta luka di arteri besar di kedua sisi. Hampir dalam sekejap, setidaknya lebih dari sepertiga darah di tubuhnya dikeluarkan dan tersebar. Dan pria di depannya menarik tangannya membentuk lingkaran, dan darah yang disemprotkan disedot di depannya di bawah daya tariknya dan dituangkan ke dalam botol besar. Pusat saraf leher King Flesh Leopard juga telah dipotong tepat waktu oleh cakar tajam di punggungnya. Tidak diragukan lagi, Ashura dan Mei Gongzi yang melakukannya. Bunuh Raja Macan Tutul dan simpan darah Raja Macan Tutul ke dalam botol. Ashura tidak berhenti sejenak, sosoknya berkedip, dan dia dengan cepat menginjak leher empat macan tutul tingkat delapan lainnya. Dia juga tidak pergi untuk mengumpulkan darah macan tutul flesh lainnya. Dengan suara rendah, bersihkan medan perang. Mei Gongzi juga bertindak cepat, memulihkan panah-panah yang telah ditembakkan ke tubuh macan tutul satu per satu. Setelah memastikan bahwa tidak ada residu, bahkan pecahan panah raksasa diambil, dan kemudian dia dengan cepat dari peluncuran panah hingga akhir seluruh pertempuran, hanya butuh selusin nafas sebelum dan sesudahnya. Bisa dikatakan one shot kill, dan langsung kabur. Semuanya semulus awan yang mengalir dan air yang mengalir. Pembangkit tenaga listrik puncak urutan ke-9 baru saja berakhir di tangan mereka. Mei Gongzi mengikuti di belakang Ashura, menatapnya yang bergerak cepat di depannya, matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan. Seluruh proses serangan dilakukan sesuai dengan pengaturan Ashura. Terima kasih telah menonton!